bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai aku isti di video kali ini aku mau bikin daily vlog lagi dan ini aku diawali dengan makan bubur kacang hijau nah jadi ini aku beli pertama kali sih beli disini dan ternyata ini tuh kental banget kayak gitu loh suka banget baru nemuin tekstur yang kental kayak gini biasanya kan cair gitu kan kalau bubur kacang oh iya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat temen-temen yang udah komen kasih saran untuk video-video aku nah setelah itu aku lanjut ngemil sambil nontonin vlog kalian kalau nontonin aku suka sambil ngemil juga kayak gini gak sih soalnya kalau aku nonton vlog orang tuh suka sambil ngemil gitu tapi beda lagi kalau nontonnya yang edukasi itu aku sambil nyatet gitu nah terus aku tuh hari ini rencananya mau bikin planning gitu jadi refleksi apa ya impian aku di tahun ini karena kan bentar lagi udah mau pergantian tahun ya jadi aku mau evaluasi walaupun ini bukan akhir bulan tapi gak tau lah nah tapi ini nih aku lanjut lagi makan ya setelah makan bubur kacang ijo terus ngemil ini lanjut makan puding ini tadi pagi aku buat puding dan baru keinget nah ini aku sambil scroll tiktok terus juga balesin beberapa komenan nah lanjut nih ketujuannya jadi hari ini aku mau refleksi mimpi-mimpi aku nah tapi aku mau tulis dulu ini untuk bulan november kita ada waktu sekitar dua mingguan lagi ya ke november tapi aku tulis dulu aja sebagai pemanas ya pemanas tangan untuk menulis bener-bener gak kerasa banget tiba-tiba udah ada di november eh di oktober dan bentar lagi mau ke november nah ini flaner aku jadi aku selalu tulis flaner bulanan tahunan terus juga harian kayak gitu nah nanti ini aku bakal isi kalau udah memasuki akhir bulan karena kalau sekarang diisi tuh lama masih lama gitu loh jadi paling nanti nah sekarang itu aku mau refleksi atau evaluasi lagi mimpi-mimpi aku nah ini aku lagi bacain mimpi-mimpi aku terus aku ini iklan dulu ya aku makan permen supaya enggak kerik-kerik banget gitu loh nah lanjut ke tujuan ya tadi setelah baca-baca impian aku di tahun 2002 ini banyak evaluasi yang mungkin masih kurang ya masih kurang untuk digapai tapi alhamdulillah udah ada beberapa yang terwujud seperti baca buku aku di tahun 2002 ini udah apa ya udah berhasil ya berhasil targetnya itu baca buku setiap hari walaupun target totalannya selama setahun itu jauh banget untuk tercapainya karena kalau di target tuh aku minimal satu bulan tuh habis satu buku tapi ternyata tidak tapi walaupun begitu aku alhamdulillah udah bisa baca buku tiap hari terus mimpi aku yang udah kebapai tuh beli iphone di tahun ini alhamdulillah nah terus aku beli kamera juga alhamdulillah sebenernya masih gak nyangka sih karena aku nulis impian aku kan yaudah sekedar nulis dan yakin doa dan usaha eh tapi ternyata beneran tiba-tiba gak kerasa aja udah sampai ke apa ya impiannya terwujud gitu apa yang aku tulis tuh terwujud nah ini aku lagi nulisin impian-impian aku yang masih kurang dari target jadi aku lagi berusaha untuk menulis kekurangannya kayak tadi baca buku tuh aku berapa lagi dan aku lagi menuliskan kembali target mimpi aku untuk diselesaikan di dua bulan ini kalaupun gak berhasil gak apa-apa karena aku udah berusaha ya jangan terlalu memaksa dan juga jangan kecewa sama diri sendiri kalau targetnya gak sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu yang penting kita gak boleh menyerah dan ya tadi jangan menyalahkan diri sendiri kayak gitu dan ya untuk evaluasi mimpi-mimpi aku udah selesai dan yaudah kita tutup bukunya nah terus selanjut ini aku dapet paketan buku dari jeng-jeng nah ini dari astoria jadi ini adalah buku flanar gitu ya nah ini tapi ini beda karena ini adalah finansial flanar dan ini aku suka banget nih ini udah aku namain ya nengistikoma nih terus disini ada awalan pembuka terus ada juga ini kalender tahun 2022 dan juga kalender 2023 nah ini kita bisa isi untuk bulannya nah terus disini ada notes terus juga ada budget bulanan planningnya ada saldo awal terus saldo bulan atau tahunan pemasukan dan lain-lain terus selanjutnya ada catatan pinjaman ya kalau kita misalkan pinjam biar kita gak lupa dan kita bayar nih ya itu ada nah terus disini aku suka banget ada saving tracker gitu jadi ini challenge untuk menabung terus ini tuh bener-bener komplit banget karena ada daftar belanja juga ini daftar belanja mingguan ya ini kita bisa kolom-kolom daging bahan kering sayuran buah-buahan perlengkapan rumah tangga frozen food atau kue-kuean gitu nah terus juga disini ada menu makanan mingguan misalkan nih minggu ini kita sarapan terus makan siang makan malam ini ada hari-harinya jadi pengeluarannya tuh berapa gitu jadi bisa kita tulis nah terus juga ini ada daftar belanja dan juga ada expense tracker jadi ini nih ini ada keterangannya kita belanja buat apa terus pengeluarannya berapa kita pakai cash atau debit terus ini ada saldo awalnya berapa terus saldo pengeluarannya berapa sampai saldo akhirnya kayak gitu dan ini tuh terus berulang untuk satu tahun kedepan ini bener-bener bagus banget sih jadi buat kita gak pusing uang kita tuh keluar kemana aja gitu ya oke untuk bukunya udah aku tadi ya udah liatin isi-isinya itu bener-bener lengkap banget dan ini rekomendasi banget nah terus di notes ini ini aku gak tau sih ya sebenernya untuk apa notes-nya tapi disini aku mau buat target penghasilan gitu kenapa aku buat target penghasilan supaya aku bisa termotivasi gitu ya jadi supaya ketika aku usaha nih ya aku tuh punya target dan ya semangat kayak gitu walaupun kita gak tau kan hasil hasil akhirnya mencapai atau tidak yang penting kita udah berencana tapi kita serahin lagi kalau rencana terbaik itu ada di tangan awal nah lanjut aku mau pindahin ini pembukuan jadi aku juga sebenernya setiap minggunya tuh setelah ada pembukuan supaya jelas uangnya tuh keluar buat apa aja kayak gitu nah tapi asalnya aku di buku biasa dan sekarang yeay udah punya financial planner nah ini lanjut aku mau bikin challenge nabung nah ini ya ini aku mau challenge diri aku untuk nabung di 2 bulan terakhir ini di akhir tahun ya ini kita tinggal isi jadi tabungannya untuk apa terus targetnya tuh berapa terus waktu menabungnya itu berapa kayak gitu nah ini aku udah mulai jadi aku target berarti 2 bulan tuh 60 hari ya jadi target aku dibagi 60 hari karena ini challenge jadi semoga berhasil ya untuk menghemat dan rajin menabung pentingnya kita challenge diri untuk menabung itu supaya kita bisa lebih menghemat dan juga punya tabungan untuk masa depan nanti oke mungkin cukup segini aja vlog hari ini semoga teman-teman bisa mengambil manfaat aku istri komandor diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video hadah hadah selamat menikmati